musik 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 woi assalamualaikum jumpa lagi sama saya mat buron ingat mat buron buron mat buron ya hanya namanya mat buron oke sekarang ada sebuah kasus yang pelakunya ditembak oleh polisi karena waktu ditangkap dia melawan dua-duanya ditembak bukan hanya satu dua-dua pelakunya ditembak kenapa karena waktu ditangkap melakukan perlawanan akhirnya di don nah dia menjamret seorang wanita yang ternyata wanita ini istrinya pak polisi pak polisi sejamret jambret hp neng-neng benak oke kelanjutannya biar lebih jelas simak video berikut ini dua orang pelaku dua orang pelaku aksi kejahatan terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas oleh satpres kim polres probolingo setelah menjamret handphone milik MG warga leces kabupaten setempat korban adalah seorang istri polisi peristiwa ini terjadi di jalan raya leces beberapa hari lalu dua orang pelaku yang kini sudah sebagai tersangka adalah rizal 22 tahun warga dusun lor gunung dan riyadi avandi 22 tahun asal dusun tambak boyo desa kecamatan kelaka kabupaten lumajam keduanya adalah pelaku kejahatan lintas di daerah dua tersangka ini terpaksa didor lantaran melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan oleh petugas saat itu korban MG naik motor honda ferio bersama anaknya dia meletakkan handphone dan uang di bagasi motor yang ada di bawah setir sesampai di lokasi kejadian korban hendak menyeberang dan disitulah tersangka beraksi ironisnya kedua tersangka yang masih muda ini ternyata sudah beraksi berkali-kali bahkan mereka sudah pernah di penjara penjara hape yang dileces ini dengan cara pada saat korban mungkin menaruh hape di jok depan motor ada pelaku dua orang pelaku dengan menggunakan motor ini pernah spesial juga sama propolingo lumajam juga jadi pada saat korban mau menyeberang dengan motor dipepetlah ataupun didekati korban dengan pelaku melihat hape yang ada di motor langsung diambil dan boleh dibawa kaput dua tersangka kini merupakan spesialis pencurian dengan kekerasan atau curas alias jamret tersangka sudah beraksi di banyak lokasi polisi mengamankan barang bukti berupa satu buah handphone milik korban dan barang bukti lainnya tersangka kini dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan ancaman hukuman 9 tahun penjara dari probolingo jawa timur wicahyo madura channel melaporkan tersangka klik aduh pengguna genteng lakonah ajang-bret kan nyeser nyeser kan risaf sang panti ini kan ngomor kita dulu biar gemuk ke budi sampe ngelakon yang boleh Jangan pernah mengulangi hal yang sama Yang kedua kali Ya Pak Polisi Amankan negeri ini dari para pelaku kejahatan Pegah para pelaku kejahatan Pak Pegah Pak Pegah Terima kasih